Ini kita akan menampilkan tentang etik dan etika gastronomi di Nusantara. Untuk perkuliahan hari ini, kursus gastronomi, itu akan dipandu oleh Pak Andrea Suwandi. Nanti beliau akan memaparkan. Bagi saya sendiri, Pak Andrea Suwandi adalah seorang yang ahli di bidang pendidikan pariwisata. Dan untuk di program studi manajemen industri catering, beliau menjadi pengampu mata kuliah untuk pengetahuan dasar bahan pangan di gastronomi Nusantara. Kemudian juga untuk mata kuliah gastronomi Nusantara. Jadi memang sudah ahlinya ya kita hari ini ya. Baik Pak Andrea, sewaktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa, apa kabar semuanya pada sehat? Alhamdulillah Pak Sehat. Baik-baik Pak Sehat ya. Boleh on kamera terlebih dahulu untuk saya bisa melihat Anda semua di sini. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkalkan diri dulu secara singkat terkait dengan profil saya secara singkat. Meskipun ini tidak penting tapi minimal. Minimal nanti Anda bisa ketemu saya gitu ya. Dimanapun kita berada kita bisa say hello gitu ya. Meskipun di online gitu ya. Atau nanti bisa ketemu secara langsung. Kita bisa say hello gitu ya. Bisa saling salam gitu ya. Baik, saya perkenalkan saya Andresu Andi. Saya, satu saya di pendidikan Hataboga di UPI. Saya sebetulnya produk UPI. Kemudian setelah lulus, saya punya keinginan untuk mencari pengalaman di industri. Jadi setelah lulus saya tidak langsung mengajar. Tapi saya mencari pengalaman di industri. Di berbagai industri selama kurang lebih beberapa tahun. Setelah itu baru saya memperanikan diri untuk mengajar di SMK. Jadi saya mengajar di beberapa SMK di Bandung. Setelah saya lulus S1. Di SMK Yadika Soreang dan SMK Tiga Cimahik. Mungkin di sini ada yang dari Cimahik atau dari Soreang? Tidak ada ya. Dari luar daerah ya. Baik. Setelah itu, setelah saya memutuskan untuk mengajar gitu ya. Di situ jiwa akademisi saya mulai muncul lagi gitu ya. Jiwa akademisnya muncul karena ketika saya ngajar itu harus punya banyak percayaan. Pengetahuan terkait dengan dunia SMK gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri juga untuk sekolah lagi ya. Saya melanjutkan sekolah S2 di pendidikan teknologi kejuruan di UPI. Alhamdulillah keterima di UPI juga untuk kuliah gitu ya. Setelah lulus kuliah ya. Saya betul-betul mengabdikan diri di dunia pendidikan. Karena pengalaman saya di industri sudah sangat cukup gitu ya. Sehingga saya akan fokus di dunia pendidikan ya. Alhamdulillah setelah lulus S2 2019. 2015 saya sekolah. Kemudian 2018 sebetulnya sudah lulus. Tapi ada lowongannya 2019 di UPI. Ada dosen tetap di program studi pendidikan pariwisata. Akhirnya saya apply. Saya ikuti tes. Dalam wila saya terpilih menjadi dosen tetap di program studi pendidikan pariwisata. Jadi itu sedikit profil singkat saya. Jadi Anda bisa kenal gitu ya. Dengan saya pribadi nanti kita bisa sharing ya. Secara tatap muka mungkin kalau dibutuhkan gitu ya. Juga kita bisa sharing nanti ketika praktik gitu ya. Di program KNMI. Baik itu sedikit cerita singkat dari saya. Intinya saya mengajak kepada Anda semua di sini untuk selalu mencari pengalaman di luar sana gitu ya. Harus ada balance antara Anda punya pengalaman basic di industri dan di knowledge, di pengetahuan. Jadi dua hal ini sangat penting kaitannya ketika Anda nanti akan berkecimpung di industri kuliner terutama. Meskipun memang dari saya lihat dari background Anda semua di sini bukan semuanya berasal dari kuliner gitu ya. Jadi ada beberapa dari sekolah perikanan, pertanian, kalau nggak salah ya. Ada beberapa sekolah yang di luar basic product gitu ya. Atau di tataboga. Tapi saya kira gitu ya bekal KNMI ini sangat baik gitu ya untuk Anda. Sertifikatnya sangat berguna ketika Anda lulus program ini. Kemudian program ini juga dapat dikonversi menjadi 3 SKS gitu ya. Dan ini bisa disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di tempat Anda kuliah gitu ya. Ada yang di UNPAN, saya kira di sini ada yang di IPB gitu ya. Jadi ada beberapa tempat. Artinya program KNMI ini adalah merupakan program dari Kampus Merdeka. Atau MDKM. Program ini sangat disupport oleh Mas Menteri gitu ya. Oleh Menteri sekarang gitu ya. Sehingga program yang berkaitannya dengan bagaimana mahasiswa bisa belajar di suatu kampus di tempat lain, bukan kampusnya, itu sangat disupport oleh Mas Menteri. Tapi saya ingatkan juga jangan sampai gitu ya Anda di sini jadi malas-malasan untuk mengikuti program ini. Harus serius, tetap harus serius. Ketika Anda memutuskan untuk mengikuti program KNMI ini, terutama di Management Industry Catering, itu harus betul-betul Anda serius, konsen. Bagaimana Anda konsen untuk belajar mengenai kuliner Nusantara. Jadi jangan sampai program ini hanya sebatas formalitas Anda ikut untuk hanya sebatas ingin mengkonversi mata kuliah saja. Jangan sampai seperti itu. Jadi sangat disayangkan ini basic yang harus Anda kuasai setelah Anda lulus dan Anda nanti kan di akhir akan dapat sertifikat. Dan itu misalnya akan berguna di kemudian hari. Baik, itu barangkali perkenalan singkat. Jadi kita bisa say hello ya ketika Anda ketemu saya misalkan di zoom meeting yang lain ataupun nanti ketika kita ketemu secara offline. Meskipun kita baru kenalan hari ini, kita bisa say hello saja. Karena yang namanya silaturahmi kan akan menyebabkan umur kita jadi panjang. Katanya seperti itu ya. Banyak silaturahmi, banyak juga rejeki. Itu intinya ya. Baik, hari ini kita akan bahas. Saya izin share screen. Bu Devi, saya belum bisa izin share screen. Belum bisa share screen. Bu Devi. Sudah terlihat teman-teman mahasiswa? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, baik. Kita akan bahas kali ini berkaitan dengan etika dan etiket gastronomi Nusantara. Yang namanya etika dan etiket ini merupakan hal yang sangat penting kaitannya dengan ketika kita mau berwisata, begitu pun ketika kita menjadi pelaku wisata. Ya, jadi Anda jadi wisatawan, Anda jadi yang menjadi pelaku wisata di dalamnya, ya, itu harus mengerti etika dan etiket, ya, terkait dengan makanan Nusantara ini. Ya, jadi ini hal penting, gitu ya. Saya pernah dikasih tahu oleh chef saya dulu, gitu ya, ketika saya di industri, bahwa modal utama Anda itu adalah punya etika yang baik, gitu ya. Ketika di industri, ya, ketika Anda nanti bekerja di industri, gitu ya, mau di industri, mau itu perusahaan, hotel, gitu ya, mau FB, restoran, semuanya, modalnya utamanya adalah Anda punya etika yang bagus, ya, atau pelaku yang bisa dicontoh oleh teman-teman Anda, ya. Jangan sampai ini hal yang menjadi diindahkan, gitu, atau tidak diperhatikan, ya. Anda menganggap mungkin etika ini hal yang tabu, etika ini hal yang tidak perlu dibahas, gitu ya. Ini sangat salah menurut saya, karena etika dan etiket ini sangat penting kaitannya ketika kita mengenal gastronomi, atau di industri pariwisata, ya. Karena kita tahu bahwa industri pariwisata di Indonesia ini sangat berkembang, ya. Sangat berkembang. Destinasi wisata kita banyak, ya. Kita dari Sabang sampai Merauke, itu mulai dari wisata alam, wisata awalraganya, ya, itu luar biasa. Dari wisata laut, wisata gunungnya, itu banyak, gitu ya. Potensi yang bisa kita gali di situ, ya. Dan kita harus juga mengenal, gitu ya. Bagaimana, gitu ya, etiket ketika menjadi seorang wisatawan, ya. Jadi itu penting kaitannya materi hari ini, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini outline yang akan dibahas, gitu ya. Outline ini gunanya adalah garis besar dari diskusi kita hari ini, gitu ya. Kita akan membahas apa saja. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana sejarah etika, ya. Kita tahu bahwa etika ini sudah ada sejak dahulu, kala. Ya, bahkan banyak yang belajar etika itu yang ditanamkan oleh warisan budaya, gitu ya. Dari, apa namanya, orang tua, orang tuanya dulu lagi. Jadi warisan budaya menanamkan etika, gitu ya. Menanamkan pentingnya sebuah etika. Perilaku etika. Ya, nanti kita bahas sejarah. Kemudian kita juga harus tahu secara teoritis apa itu etika. Ya, etika itu bisa dikaji dari berbagai teori, gitu ya. Pengertiannya apa. Sehingga Anda bisa menyimpulkan, oh, etika itu seperti ini. Ya, terutama etika dalam bidang pariwisata. Ya, saya juga nanti akan bahas etika dalam pariwisata itu apa saja. Ya, karena penting, ya. Tadi saya bilang bahwa ketika Anda jadi wisatawan seperti apa, dan ketika Anda menjadi pelaku wisata, ya, yang nanti akan menyediakan wisata, gitu ya. Itu seperti apa? Ya. Kemudian juga pengertian etiket. Ya, sebetulnya etika dan etiket suatu hal yang saling berhubungan satu sama lain. Dua hal yang hampir sama, gitu ya, ketika kita bahas. Tapi nanti kita kaitkan dengan etika pariwisata. Ya, karena kita berada di ruang lingkup pariwisata. Ya, bahkan industri pariwisata itu industri yang sekarang sudah mulai berkembang di Indonesia. Ya, mulai dari stakeholder, mulai dari tempat wisata, mulai dari destinasi semuanya, berkembang dengan cepat. Ya, meskipun sekarang terkendala dengan pandemi COVID-19, gitu ya. Yang netabene sudah hampir dua tahun kita terkendala oleh, apa namanya, pandemi ini. Ya, karena dengan adanya pandemi ini, ruang aktivitas kita itu terbatas. Ya, segala macam kita mau naik pesawat, itu harus swab antigen, kemudian juga harus menunjukkan surat vaksin, gitu ya. Dan sebagainya itu, saya kira akan sedikit, apa ya, memper, apa ya, mempermalas orang untuk berpergian. Jadi, orang itu malas untuk berpergian sekarang. Karena dokumen yang disiapkan itu rumit, gitu ya. Betul nggak? Anda yang dari daerah, misalnya dari Bogor, ingin ke Bandung, juga ada penyekatan. Kalau klubnya bukan D, klubnya M, itu biasanya diperhentikan, kemudian diperiksa. Anda mau ngapain ke Bandung, dan lain sebagainya. Itu kan menghambat sebetulnya, ya, industri pariwisata yang berkembang sekarang. Ya, tapi mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan industri pariwisata bisa bangkit kembali, gitu ya, dan bisa berkontribusi untuk negara kita, gitu ya. Untuk mengharumkan negara kita, lah. Ya, orang cukup tahu, gitu ya, ketika ditanya di Amerika, orang Inggris, gitu ya. Ketika dia ditanya, dia tahu, gitu ya. Indonesia itu negara, gitu ya. Jadi, bukan Bali sebuah negara, gitu ya. Ketika wisatawan yang berkunjung ke Indonesia itu, dia itu hanya tahu Bali. Bali itu ya sebuah negara, padahal Bali bagian dari Indonesia. Dan itu banyak, gitu ya, yang berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena memang, apa namanya, identitas Indonesia, gitu ya. Itu harus dipromosikan oleh Anda semua di sini. Anda harus bangga jadi orang Indonesia. Jangan bangga saja dari orang daerah, tapi intinya bangga NKRI, gitu ya. Palingnya sekarang, mau menuju besok, gitu ya, hari kemerdekaan kita, intinya kita harus betul-betul bangga, gitu ya. Dan mempromosikan, gitu ya, wisata-wisata yang ada di daerah dan di Indonesia, ya, pada umumnya. Kemudian, nanti kita bahas juga kode etik pariwisata global, apa saja yang harus Anda ketahui. Kode etik ini sangat penting, kaitannya dengan aturan yang harus dilakukan, gitu ya. Yang harus diimplementasikan di setiap tempat wisata yang ada, gitu ya. Kemudian, juga tujuannya apa? Tujuan kode etik pariwisata ini apa? Tujuannya apakah untuk memperlambat, ya, atau mengembangkan, atau sebagai pedoman, ya. Tujuan nanti kita bahas, ya, supaya Anda lebih paham kembali, gitu, bagaimana kode etik ini harus diimplementasikan. Dan ini menjadi pedoman, gitu ya. Kode etik ini pedoman bagi stakeholder yang ada di daerah, gitu ya, maupun pemerintah, gitu ya. Supaya apa? Supaya semua komponen yang ada di industri pariwisata itu saling keterkaitan satu sama lain. Ada kerjasama dari semua pihak. Jadi, pengembangan destinasi, pengembangan tempat wisata, gitu ya, dia harus melibatkan semua aspek elemen masyarakat. Ya, entah masyarakat, entah pemerintah, gitu ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian kepentingan yang lain, stakeholder di bidang pariwisata, semuanya saling bekerjasama, gitu ya. Agar apa? Semuanya menjadi maju. Ya. Kemudian juga kita akan bahas etiket berwisata gastronomi di Indonesia. Ada beberapa petacara makan yang ada di Indonesia, gitu ya, harus Anda ketahui di sini, gitu ya. Jadi, unik gitu kalau kita berbicara etiket atau cara makan atau cara penyajian, gitu ya, cara penyajian makanan yang ada di Indonesia, gitu ya, dari Sabah sampai Merauke, ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kajian bahwa makanan Indonesia itu sangat banyak, ribuan, ratusan, gitu ya. Jadi, betul-betul kalau kita tidak, apa namanya, tidak cinta dengan makanan kita, makanan daerah kita, gitu ya, makanan mesentara kita, itu jangan sampai makanan kita atau kuliner kita diambil lagi oleh negara sebelah, gitu ya. Oleh negara lain, gitu. Jangan sampai nanti sambal bajak itu diakui oleh Belanda. Jangan sampai tempe yang asli Indonesia diakui oleh Jepang. UNESCO sudah, apa namanya, sudah mempatankan nama tempe itu berasal dari Jepang. Sambal bajak dari Belanda. Ya, sampai seperti itu, gitu kejadiannya. Kenapa? Karena sangat banyak, gitu ya, kalau kita berbicara makanan Nusantara ini. Ya, saya sendiri ketika saya meneliti tentang makanan Nusantara, mulai dari bubur, ya. Saya meneliti bubur Nusantara, itu dari mulai bubur Bandung sampai bubur dari Papua, itu beda, gitu ya. Tapi namanya bubur. Ya, tapi jenis sajiannya, itu berbeda. Ya, misal kalau bubur Bandung, dia, apa, bubur, gitu ya, beras yang dijadikan bubur, kemudian toppingnya itu ada kacang, gitu ya, pakai kecap, ya, kecap asin, kecap manis, kemudian pakai taburan, apa namanya, suri ayam, pakai kerupuk, gitu ya. Beda halnya ketika kita ke Sukabumi. Ya, Sukabumi beda lagi, buburnya berkuah, gitu enggak? Kuah kuning. Ya, beda lagi kalau misalnya kita ke Manado. Ada bubur Manado. Ada orang Manado di sini, ya? Enggak ada, ya? Ada bubur Manado. Buburnya bubur yang, bubur dicampur sayuran. Di situ ada bayam, gitu ya, ada lobak, dan sebagainya. Kemudian ke Papua, ada Papeda. Jadi, betul-betul kita ini sangat kaya akan potensi makanan daerah yang luar biasa. Ya, cuma kadang-kadang kita tidak tahu, gitu ya, makanan daerah kita apa. Ya, saya suka sedih kalau misalkan, makanan daerah kamu apa? Enggak tahu, Pak. Nah, itu juga, apa namanya, kita saling evaluasi diri lah. Anda di sini, gitu ya, belajar di KNM ini harus betul-betul, kunci utamanya, Anda belajar makanan Nusantara itu apa. Ya, apa saja. Ya, mulai dari, apa, hidangan pembukanya, kudapannya, kueh-kuehnya, ya, sampai minumannya, sampai makanan utamanya itu sangat luar biasa, sangat banyak. Ya. Kemudian, juga kita nanti juga akan bahas landasan etiket gastronomi Nusantara. Ini apa saja landasannya. Kemudian juga kita akan bahas macam-macam contoh etiket dan cara makan di gastronomi Nusantara. gitu ya, cara makan di Indonesia kan unik-unik, ya. Ada beberapa yang disajikan, peras manam, gitu ya, dan ada yang makannya barang-barang, dan sebagainya. Nanti kita akan coba kaji, ya, satu persatu, supaya Anda lebih paham di sini. Sebelumnya, ada pertanyaan dulu, nggak? Udah, ya? Oke, lanjut. Nah, kita bahas dulu sejarah etika. Ya, sejarah etika ini sudah muncul pada abad ke-18, sebetulnya sebelum masehi. Jadi, praktek penerapan kode etik ini, kalau kita bicara etika, ya, kaitannya dengan kode etik, telah dilaksanakan pada zaman Hamurobi, ya, pada kerajaan Babylonia. Ya, Hamurobi ini menuliskan aturan yang dipahat pada batu setinggi delapan kaki dan ditempatkan pada pusat otak, begitu, ya. Jadi, sebetulnya pada abad ke-18, pada zaman Hamurobi ini, di kerajaan Babylonia. Sudah lahir, kalian? Belum, ya? Saya juga belum lahir, ya. Ini abad ke-18, ya. Sebelum masehi. Jadi, ini sudah, sudah, apa namanya, diterapkan. Sudah ada kode etik. Ya, jadi kode etik pariwisata global ini tinggal mengembangkan. Sebetulnya, nenek moyang kita atau orang-orang dahulu kita, gitu ya, itu sudah menanamkan ini dari zaman dulu, gitu ya. Jadi, kalau zaman sekarang, orang yang tidak punya etika masih ada, gitu ya. Kita harus dibalikin ke zaman abad 18 ini. Ya, sebelum masehi itu harus sudah, mereka sudah ketinggalan zaman, berarti. Karena di zaman dulu saja, orang-orang zaman dulu sudah punya kode etik, dan mereka punya etika, gitu ya. Karena etika ini sangat penting kaitannya dengan apapun, gitu ya. Dengan walaikup kita, ya. Kegiatan kalian sosial, di masyarakat, di keluarga, etika ini sangat penting. Di zaman dulu sudah ada. Nah, aturannya dikenal dengan kode of hemorobi. Ya. Kode of hemorobi. Nah, ini kode of hemorobi ini mengatur bagaimana masyarakat dalam bersosialisasi sehingga keamanan, kedamaian, dan keadilan dapat terpelihara dalam masyarakat. Ya. Jadi, di kode of hemorobi ini, gitu ya, di abad ke-18 ini, sudah diatur nih. Ya. Bagaimana masyarakat itu bersosialisasi. Ya. Sehingga yang terjadi kalau misalkan ada aturannya, gitu ya, ada aturannya yang berlaku dan ada hukuman bagi yang melanggar, keamanan, kedamaian, keadilan dapat terpelihara dengan baik. Ya. Tapi di kita terbalik ya. Kadang-kadang ada aturan itu dibuat untuk dilanggar. Betul nggak? Ya, aturan kita buat yang yang langgar kita-kita juga, gitu ya. Seharusnya kita harus paham bahwa ketika ada kode etik, ada aturan, gitu ya, kita harus betul-betul menerem diri kita sendiri untuk tidak masuk ke dalam hal tersebut. Jangan sampai kita melanggar aturan tersebut. Jadi tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa ketika ada aturan, gitu ya, stop. Kita harus betul-betul menerem diri kita sendiri. Jangan sampai kita melanggar aturan yang sudah dibuat. Ya. Saya pribadi seperti itu. Tipikal orangnya. Gitu ya. Saya mencoba untuk menanamkan etika ini dalam diri saya sendiri. Jadi, saya nggak menyuruh orang-orang, tapi saya coba interpeksi diri saya sendiri seperti apa. Karena itu penting katanya dengan pembiasaan, pola pembiasaan. Nah, sejarah etika juga pada abad kelima sebetulnya sudah ada. Dan ini sudah dicetuskan oleh Hippocrates, seorang Yunani. Kalau kita tahu Yunani itu kan terkenal dengan filosof-filosof gitu ya. Zaman dulunya ya. Bahwa di sana kan terkenal dengan kerajaan-kerajaan dulunya ya. Dan di situ mengembangkan sebuah aturan di bidang kesehatan. Antara lain tentang petunjuk dalam makanan. Jadi sebetulnya petunjuk dalam makanan kemasan yang kita makan sehari-hari gitu ya. Kan biasanya kalau kalian beli indomie itu ada bahan-bahan yang di di dalamnya apa saja bahan-bahannya kemudian bumbunya apa yang digunakan itu sudah ada ya. Nah, sebenarnya zaman dulu juga sudah ada. Hippocrates sudah menemukan ini, sudah mengembangkan ini. Di bidang kesehatan. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah kita. Mempermudah kita dalam melakukan sesuatu. Kalau kita misalkan tahu isi dalam kemasan makanan kita bisa mengoreksi. Kalau kita punya penyakit misalkan diabetes jangan sampai kita melihat atau memakan makanan yang kadar gulanya tinggi. Itu literasi petunjuk. Jadi mengarahkan kita mengarahkan dan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Kita lihat ini sudah ada. Nah, etika sendiri etika sendiri itu adalah suatu perilaku manusia. Ya. Yang dari bahasa etos, bahasa Yunani, yang bermakna adalah watak kebiasaan. ini saya ambil, kami ambil dari Science Watch, dari jurnal. Jadi bukan dari buku, tapi dari jurnal yang notabene bisa dipertanggungjawabkan keabsahan teorinya. Kemudian contoh etika, contoh etika ini selalu berlaku walaupun tidak ada saksi mata. Maksudnya pola pembiasaan berkelilaku yang baik, punya kebiasaan yang baik. Kalau Anda terbiasa kerja, kerjanya misalkan cepat, tepat, jangan sampai kerja tepat-tepat itu harus dilihat oleh dosen atau oleh atasan, misalnya. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada atasan, misalnya kerjanya jadi bagu, jadi cepat, tepat, cermat, tapi kalau tidak ada atasan, kerjanya jadi lambat, jadi asal-asalan. kadang-kadang ini hal yang sangat harus dihindari oleh kita bersama. Jadi apa yang kita lakukan, perilaku kita yang kita lakukan sehari-hari, itu akan menjadi pola pembiasaan. Kalau kita betul-betul menanamkan perilaku yang positif, disiplin, kemudian juga tepat waktu, pasti di situ akan menanamkan secara tidak langsung dalam diri Anda itu atas pembiasaan. jadi kalau Anda telat, kayaknya enggak enak untuk telat. Jadi saya harus betul-betul siap untuk siap untuk datang lebih awal. Karena tidak mau terlambat. Jadi harus betul-betul seperti itu pola pemikirannya. Jangan sampai pola pemikiran Anda tidak seperti itu. Mau telat, mau enggak disiplin, Anda senantiasa biasa-biasa saja. Itu ada yang salah dari perilaku Anda sehari-hari. Itu hati-hati. Kemudian bersifat jauh, lebih apsulut. Apsulut atau mutlak memandang manusia dari secara mendalam, memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Anda sudah punya penampannya pasti kalau Anda melakukan sesuatu hal yang apa ya, salah. Pasti ada 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 bisikan dari kata hati. Betul gak? Kalau salah nih, pasti nih, aduh, kayaknya salah nih gue nih. Duh, gimana ya? Ini salah nih, gak bisa nih. Nah, pasti ada seperti itu. Jadi, sebetulnya ini mendalam kalau kita bicara psikologi. Tapi kita tidak bicara itu ya. Kita bicara lebih detail bagaimana etika di bidang pariwisata. Tapi, secara tidak langsung, ya, itu memberi norma tentang perbuatan kita sendiri. Kalau kita salah, justru diri kita sendiri, hati kecil kita itu akan mengkoreksi diri sendiri. Ya, ini salah gak bisa nih. Ini salah gak bisa. Apa yang kita lakukan, ini gak bisa. Kalau misalkan ini salah. Ini yang benar. Ini yang salah. Ini benar. Jadi, hal seperti itu. ya, jadi Anda harus paham. Nah, dalam konteks pariwisata, gitu ya, nah, etika pariwisata ini merupakan ada isu eksploitasi sumber daya. Menjadi salah satu yang perlu diatur dalam penyelenggaraan pariwisataan yang lebih bertanggung jawab, beretika secara moral, berdasarkan nilai, dan norma yang berlaku, baik secara universal maupun bersifat mokal. Isu utamanya adalah eksploitasi sumber daya. Sumber daya ini bisa sumber daya manusia, bisa objeknya manusia, bisa alam. Bagaimana kita lihat eksploitasi lahan-lahan pariwisata yang ada di daerah, dikuasai asing, kemudian yang bekerja itu bukan orang kita, tapi orang-orang asing. kita kerja asing masih masuk ke Indonesia secara mudah gitu ya. Kemudian mereka bekerja, mencari makan di sini, dan sebagainya. Nah, ini harus diatur. Jangan sampai seperti itu. Jadi, jangan sampai ada eksploitasi sumber daya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, apalagi misalnya sumber daya manusia. Upah kita, misalnya kita bekerja di suatu tempat wisata yang punyanya adalah orang asing. Tapi, dalam segi upah, jauh dari UMR atau upah minimum dari provinsi atau upah minimum dari kota. Digaji murah gitu ya. Dibandingkan dengan kerja yang lain. Nah, itu juga salah satu hal yang harus dihindari. Makanya, ada kode etik yang harus diperhatikan di dalam pariwisata ini. Kita berbicara universal maupun berbicara lokal. Karena dua ruang lingkup ini saling berkesinamungan satu sama lain. Universal dan lokal. Nah, saya ingin tanya dulu. saya ingin biasanya harus ada komunikasi dua arah. Jadi, saya nggak ngomong terus. Hampir satu jam saya ngomong. Tapi, sekarang harus ada feedback dari Anda semua di sini. Sambil saya ngecek gitu ya. Dari mana saja nih. Mahasiswa yang hadir di sini ikut program ini. Dari mana saja. Nah, ungkapkan apa pendapat Anda tentang etika pariwisata. Siapa yang mau mencoba untuk menjawab atau mengungkapkan pendapatnya? Silahkan. Ada yang mau berpendapat? Atau saya tunjuk? Oke, kalau saya tunjuk dari UGM dulu nih. UGM. Ada Elsa Amalia. Gimana pendapat Elsa tentang etika pariwisata? Elsa, bisa dengar suara saya? Elsa Amalia? Nampaknya lagi bobok ya. lagi bobok siang. Jangan sampai seperti ini ya. Kalau Anda ditanya, dijawab, harus dijawab. Jangan sampai Anda off-camp. Jadi, nggak serius ikut KMM ini. Kalau Anda hanya ikut off-camp saja, jangan ikut program ini. Jadi, sayang Pak Benul Saya. Yang dikejar itu apa? Yang dikejar itu harusnya pengalaman. Bukan apa namanya, hanya mengikut sertakan dalam program ini. Hanya ikut absensi saja, ikut program ini. Jangan sampai seperti itu. Tadi saya pernah bilang di awal, kita harus serius supaya Anda juga dapat hal yang bermanfaat ketika Anda ikut program KMM ini. karena ini kan ruang nasional, sekolah Indonesia. Jangan sampai Anda jadi apa karena Anda ini membawa nama kampus. Ada UGM, ada UNPAR, saya lihat di sini. Jangan sampai jadi saya nanti menjazz bahwa mahasiswa ini nggak baik. Jangan sampai seperti itu. baik, kalau menurut IIK, IIK ya ini ya, Eh IIK atau Eh Sela ya, Sela, ini dari IIK BW Kediri, di mana itu? Silahkan, Sela, Mutihara. Gimana menurut Sela? Ini saya catat ya, yang nggak jawab berarti nanti harus ada nilai yang kurang gitu ya. Sela, terus tadi yang nggak jawab dari UGM ya. Nelsa, nggak jawab ya. Nggak tahu orangnya kemana ya. Baik, yang mau penyampaian pendapat, kayaknya Salsabila dan IPB, silahkan Salsabila. Kayaknya yang paling siap ya. Salsabila, silahkan. Kalau menurut saya, etika pariwisata itu apa ya, berlaku buat kayak perbuatan, terus apa ya, selain perbuatan itu kayak tingkah laku, kebiasaan kita juga buat menghargai tempat yang kita datangin untuk berbaruwisata gitu. Misalnya, kayak tadi di depan itu, foto pertama ada Mark Wins ya. Saya pernah lihat videonya dia, itu dia makan makanan khas Bali, tapi dia makannya itu kayak sama, apa ya, kayak, yang nama yang dia makan itu punya kasta tinggi di Bali, jadi dia pakai apa sih namanya, yang kayak sarungnya itu, aku lupa namanya. Terus makannya juga sama-sama pakai tangan, terus dia juga ngikutin kebiasaannya Bali di sana, selamat berwisata. Oke, bagus ya. Jadi, saling menghargai. Kamu jurusannya apa di IPB? Teknologi pangan. Teknologi pangan, berarti sangat pas ya kalau bicara pangan, berarti kamu senang berwisata kuliner ya, ada Roti Unyil kalau di Bogor ya, Roti Unyil sama Sotomi, Bogor gitu ya. itu legend gitu ya, itu sangat gastronomis sekali ya. Baik, terima kasih Sasa Bila, poinnya adalah kata Sasa Bila saling menghargai, gitu ya, satu sama lain menghormati Tuan Rumah, gitu ya. Ternyata Sasa Bila pernah nonton juga video yang itu ya, yang saya munculkan di awal tadi. Baik, selain itu, silakan dari Um Suk, Sumatera Utara ya, Wahyuni coba. Gimana menurut Wahyuni? Baik, Pak, saya akan menjawab. Kalau menurut saya, etika itu, etika itu memang perlu mau dalam etika kita makan, maupun dimanapun, etika sangat diperlukan. Maka deh itu, maka dimanapun kita berada, etika jangan pernah dilupakan. Etika, jadi jangan pernah dilupakan. Pernah dilupakan, jadi betul-betul harus ditanamkan mungkin ya, menurut Wahyuni. Kamu jurusannya apa di sana? Di Sumatera? Pendidikan matematika, Pak. Pendidikan? Pendidikan matematika. Oh, pendidikan matematika. Suka masak ya, tapi di Bumagung. Suka masak tidak? Suka, Pak. Makanan khas daerah sana, Pak, Sumatera? Bukara? Kalau di sini kan dekat daerah saya itu Melayu, jadi dia ada makanan manisan halua. Manisan halua itu apa? Dari bahannya apa? Bahannya buah-buahan dia, buah-buahan tapi dibuat manisan kering, jadi dia bisa tahan lama. Oh, ya, ya, ya. Manisan ya, kalau di Cianjur ada manisan Cianjur, cuma kalau di manisan Cianjur itu tidak kering, yaitu bahasa. Oke, bagus ya. Kalau menurut Muhammad Gozi ini, dari Unfari, Unfari itu dari mana? Unfari itu dari Bandung, Pak. Universitas Al-Jifari. Oh, ya, ya, ya. Kusif, Pak, yang ajar juga di situ, ya. Ya, benar, Pak. Oke. Gimana, Muhammad Gozi? Kamu lagi di mana? Menih gelap-gelapan gitu? Ini di kamar, Pak, lagi mati lampu. Kamu mati lampu? Di mana rumahnya? Beran, Cek. Oh, beran, Cek. Iya. Menurut Gozi, gimana, Gozi? Menurut pandangan saya tentang etika pariwisata itu, jadi membantu kita dapat memahami atau menilai etis dari suatu tindakan atau kegiatan di daerah yang berkaitan dengan pariwisata atau makanan gitu ya, Pak. Sebagai contohnya seperti kayak mungkin ini contohnya agak jauh gitu ya, Pak. Seperti di Jepang mengkonsumsi teh gitu ya. Mereka menggunakan sebuah upacara-upacara tradisi gitu ya. Yang di sana itu memang ada nilai lukur keberdayaannya gitu, Pak. Seperti ya menghormati yang tua terus dari cara-cara penanganannya gitu. itu ada ya runtutan-runtutan yang memang harus sesuai etika gitu, Pak. Kalau di daerah saya sendiri gitu seperti di Bandung entah ini ada kaitannya dengan etika atau tidak tapi kalau saya lihat di daerah sektor pariwisata biasanya di daerah Bandung ini apa ya, Pak. Ya mungkin nggak terlalu banyak etika yang harus di ini paling seperti etika makan harus menggunakan tangan kanan gitu, Pak. Atau lebih baik membersihkan sebelum makan membersihkan tangan dulu di air supaya ya itu ya mungkin memang seperti itu caranya gitu, Pak. Dan biasanya kalau di Bandung juga kan terkenalkan alabannya kalau misalnya kita bahas kulinernya gitu ya, Pak. Dan itu juga menurut pendapat saya pribadi sih maksud dari sayuran itu ya kita juga harus menghormati para petaninya gitu, Pak. Ya mungkin seperti itu, Pak. Ya prinsipnya saling menghormati gitu ya. Dan nanti etiket di setiap daerah saya tunjukkan gitu ya bagaimana cara makan di Jawa Barat gitu ya di Jogja di Banjarmasin bahkan sampai Papua saya nanti tunjukkan supaya Anda paham gitu ya supaya Anda tahu keaneka ragaman gitu ya budaya itu mempengaruhi juga tata cara makan kita dan setiap daerah. Terima kasih Jozi ya meskipun mati lampu Anda sangat semangat ya luar biasa. Oke kalau menurut Alphonsus nih dari Unpad gimana Alphonsus kamu cewek cowok ini cowok gondrong kamu jurusan apa komunikasi ya pasti bukan jurusan sejarah Pak gimana menurut Alphonsus jadi kalau menurut saya etika pariwisata itu penting karena selain menghargai tadi menghargai sesama menghargai yang menciptakan makanan juga menghargai lingkungan karena seringkali misalnya kita berwisata itu tidak hanya untuk hiburan saja memainkan untuk lingkungan memelestarikan lingkungan sekitar misalnya kalau kita membuang samsa merusak ekosistem juga nah kalau menurut saya juga etika etika itu juga berhubungan dengan ada yang berhubungan dengan folklore misalnya kalau di Sunda itu tidak boleh kalau makan itu harus habis karena takut nasinya nangis nah itu sebenarnya untuk menghargai para petani yang tadi juga dikatakan oleh Givari dan juga untuk menghargai kalau kepercayaan orang-orang Sunda juga menghargai Dewi Sri jadi inti yang saya ambil dari etika itu untuk saling menghargai itu inti prinsip saling menghargai konsus terus lingkungan bagaimana kita harus mencintai lingkungan juga ketika berwisata jangan sampai kita tidak memperhatikan lingkungan oke bagus terima kasih ya Pak terima kasih ya konsus selanjutnya dari unsud komang optari unsud sudirman ya eh sudirman ya iya Pak dari Universitas Jenderal sudirman di Bandung ya di Purwokerto Pak Jawa Tengah oh Purwokerto sorry ya 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 gimana menurut omang kamu orang ini Bali ya iya Pak orang Bali oke bagus ya jurusan apa di unsud jurusannya ilmu gizi Pak ilmu gizi oke berarti sering ini ya bersentuhan dengan makanan iya Pak gimana menurut komang nih etika pariwisata ini penting tidak kalau menurut saya penting Pak karena etika pariwisata sendiri menurut saya ada selamat menurut saya di sini Terima kasih. 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 Terima kasih.